Ya, terlirit pinjaman online, seorang pria yang berprofesi sebagai pedagang lalapan nekat merampok dan menganiaya wanita penjaga toko pakan hewan di Gianyar, Bali. Aksi sadis pelaku menganiaya korban ini terekam oleh kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV saat seorang pelampok mendatangi toko makanan hewan di Jalan Pengosekan, Ubud, Gianyar, Bali. Pelaku awalnya berpura-pura membeli, namun melihat yang penjaga toko adalah seorang wanita, pelaku langsung menodongkan senjata tajam dan meminta penjaga toko menyerahkan seluruh uang. Namun korban berusaha melawan hingga membuat pelaku kalap dan langsung menganiaya secara membabi buta. Korban yang punya kemampuan bela diri akhirnya membuat pelaku kewalahan dan memilih kabur. Korban yang berteriak minta tolong kemudian dibantu warga dan patroli polisi yang kebutuhan melintas langsung menangkap pelaku. Pelaku diketahui bernama Aris Triwibowo, 43 tahun. Pedagang lalapan ini mengaku nekat merampok karena terjelat pinjaman online 16 juta rupiah yang terus berbunga. Pelaku berdalih menginjam uang itu untuk membiayai anaknya bersekolah. Saya kecepat utang pinjaman online dan 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 kena kumatik yang sangat tinggi. Terus tidak bisa bayar itu? Tidak bisa bayar. Solusinya bagaimana? Itu awalnya emang tidak ada rencana untuk bayaran anak sekolah saja. Jadi akumulasi dari bulan ke bulan untuk bayaran anak sekolah. Masuk SMA, SMA, yang pertama lumayan oke selama-lama usaha saya yang warung lalapan mengalami keberosotan. Melakukan perlawanan pada saat ini terjadi pergumulan akhirnya sampai korban pun ditarik rambutnya di jambak, dilakukan pemukulan. Namun korban juga adalah atlet bela diri melakukan perlawanan. Akhirnya pisau bisa dilepaskan sekaligus melakukan perlawanan memukul juga ya tersangka. Polisi menerita satu senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pemurasan menggunakan kekerasan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sementara korban harus dirawat karena terluka dan juga trauma.